Bupati Indra Girhilir Haji Mohd Wardan didampingi Ketua PCM Muslimat Inhil Zulaika Wardan hadiri serta membuka secara resmi pelatihan kader dasar kedua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Indra Girhilir, Sabtu 16 Juli 2022 Turut hadir dalam kesempatan tersebut dan DIM 0314 Inhil Perwakilan Kapolres Inhil, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Ketua dan Pengurus PMI Inhil serta para peserta pelatihan Bertempat di Pondok Pesantren Darul Rahman Jalan Tanjung Harapan Bupati Indra Girhilir mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya menciptakan SDM Mahasiswa yang berkualitas guna membantu pemerintah di masa yang akan datang Dengan adanya pelatihan, Bupati Haji Mohd Wardan berharap lahirnya generasi mahasiswa yang bermutu serta berintelektual tinggi memiliki paham agamis yang baik Nah saya mengharapkan mudah-mudahan Mungkin ada juga penceramah-penceramah yang diundang untuk memberikan materi dan masukan Ini tentunya merupakan hal yang sangat-sangat berharga dalam rangka membentuk para generasi yang militan Para generasi yang memang tentunya siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperjuangkan Untuk diketahui, jumlah peserta pelatihan berjumlah 27 orang terdiri dari Kabupaten Inhil, 23 orang dari Kabupaten Inhu, 2 orang dari Pekanbaru, dan 1 orang dari Batam Zakaria Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi